Halo teman-teman, pada episode kali ini, aku akan membahas desain rumah ukuran 4x12 meter. Rumah ini mengacu pada konsep rumah modern, sehingga terbentuk nuansa yang elegan dan mewah guys. Walau berada di ukuran yang terbatas, rumah ini tetap terlihat luas loh. Penasaran? Mari kita simak video ini sama-sama guys. Thank you. Rumah ini dikombinasikan dengan warna putih, abu-abu, krem, dan granit hitam. Terdapat aksen frame pagar yang tinggi agar menambah kesan gagah pada rumah ini guys. Serta menggunakan atap lana. Sebelum kita masuk ke dalam bangunan, mari kita bedah, denah, dan potongan pada rumah ini terlebih dahulu guys. Pada lantai 1 terdapat karpot, teras, dan taman. Ruang keluarga, kamar mandi, dapur, dan kamar tidur utama. Sedangkan pada lantai 2 terdapat kamar tidur kedua, kamar mandi, satu ruang baca, dan satu ruang kerja. Semoga denah dan potongan bangunan rumah ini bisa membantumu dalam mewujudkan desain rumah idamanmu ya guys. Pada bagian depan rumah, terdapat pagar dengan adanya roster sebagai sirkulasi dan menambah nilai estetika tampilan pagar rumah ini guys. Area karpot ini memiliki ukuran 2,2 x 2,5 meter. Karpot ini menggunakan material konblok dengan sedikit tali air sebagai daya resap agar air tidak menggendang di area karpot. Di samping karpot terdapat satu teras dan taman. Secok banget nih untuk kalian yang suka menanam pohon dan bersantai di depan teras sambil menikmati hijaunya pohon yang kalian tanam guys. Area ini memiliki ukuran 1,8 x 2,5 meter. Pada area teras menggunakan material keramik heksagonal berwarna putih guys. Sudah penasaran dengan bagian dalam rumah? Mari kita masuk ke dalam guys. Assalamualaikum. Saat masuk ke dalam rumah, terlihat tampilan yang cozy. Walau di ukuran terbatas, rumah ini tetap bisa bersaing loh. Dengan rumah yang lainnya, ukuran ruang keluarga ini berukuran 4 x 2,5 meter. Tampilan yang cozy membuat area ruang keluarga ini sangat nyaman dipandang dan membuat pemilik rumah betah banget guys di rumah. Terdapat satu sofa untuk tiga orang, satu meja bulat, satu rak TV, dan dekorasi tambahan untuk mempercantik area ini. Terlihat jelas tampilan tangga berbentuk lingkaran, tapi kita lihat area dapur terlebih dahulu ya guys. Pada area dapur ini memiliki ukuran 2,2 x 3,9 meter. Dapur ini memiliki kitchen set yang banyak storage agar rumahmu terlihat bersih dan tidak berantakan guys. Kitchen set ini dikombinasikan dengan warna putih, HPL kayu pada daun minu storage, dan granit coklat pada bagian atas. Mari kita menuju area kamar tidur yang berada di lantai 1 guys. Kamar tidur ini berukuran 4 x 3 meter. Tampilan kamar tidur ini sangat cozy loh. Terdapat satu princess spring bed, satu wall panel, satu meja hias, satu lumari custom, dengan meja kerja, serta perpaduan warna krim dan keramik bertekstur batu alam. Wah cozy banget kan kamarnya, pasti pemilik rumah akan sangat betah nih. Mari kita lihat kamar mandi yang berada di area lantai 1 guys. Kamar mandi ini memiliki ukuran 1,8 x 2 meter. Walau ukuran kamar mandi ini tidak terlalu besar, tapi desain kamar mandi ini terlihat mewah. Berasa mandi di kamar mandi hotel loh, terdapat satu kaset duduk, satu shower, satu wastafel, dan rak, serta permainan bentuk lantai dari granit hitam dan batu keriki guys. Mari kita naik ke lantai 2 dengan tangga berbentuk bulat. Tangga ini salah satu alternatif jika kalian memiliki rumah di ukuran terbatas ya guys. Saat naik ke lantai 2, terlihat jelas adanya area meja kerja dan area bersantai dengan banyak buku guys. Kita lihat area yang bisa menambah banyak wawasan dan pengetahuan kita terlebih dahulu ya guys. Terdapat satu area bersantai dengan storage yang banyak terdapat buku-buku dengan ukuran 2,2 x 4,7 meter guys. Wah bisa jadi perpustakaan mini nih yang ada di dalam rumah nih. Asik banget kan, apalagi saat pandemi seperti ini yang mengharuskan pembelajaran online guys. Perbesar kapasitas otak kita masing-masing dengan sering-sering membaca buku ya guys. Mari kita lihat area meja kerja terlebih dahulu guys. Area meja kerja ini berukuran 4 x 2,2 meter. Area ruang kerja ini dominan berwarna putih agar memberikan efek bersih dan luas. Jika area kerja kita rapi dan bersih, pasti kita akan sangat semangat dalam bekerja dan area ini mendapatkan sinar matahari langsung loh. Mari kita menuju area kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran 1,8 x 2 meter. Kamar mandi ini dikombinasikan dengan keramik heksagonal berwarna biru, granit hitam pada area lantai. Dan adanya batu kerikil sebagai area pembuangan air guys. Terdapat 1 kloset duduk, 1 shower, dan wash table dengan rak. Nah, ini dia area kamar tidur kedua. Area ini berukuran 4 x 3 meter. Kamar ini dikombinasikan dengan warna hijau toska dan putih. Oh iya, kamar ini memiliki jendela. Beda halnya dengan kamar tidur yang di lantai 1 guys. Jika bagian belakang tidak berdempetan dengan tembok tetangga, bisa dibuatkan jendela juga guys pada kamar tidur di lantai 1. Kamar tidur lantai 2 ini terdapat 1 quinset spring bed, 1 lumari custom, dan beja kerja guys. Gimana menurut kalian guys? Yuk tolong beri masukan kepada kami agar video berikutnya bisa lebih baik. Please komen guys, kami butuh masukan dari kalian semua. Sudah dulu ya. Jika kalian mau request, yuk komen di bawah dan bantu channel ini dengan subscribe guys. Oke, thank you and see you in the next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax